Kitab Bilangan, Pasal 6 Orang yang bernazar Tuhan berkata kepada Musa, Beritahukan kepada orang Israel hal ini. Seorang laki-laki atau perempuan mungkin mau memisahkan diri dari orang lain buat sementara. Pemisahan diri secara khusus itu mengizinkan orang memberikan diri seluruhnya kepada Tuhan. Orang itu disebut orang yang bernazar. Selama masa itu, ia tidak boleh minum anggur atau minuman keras lainnya. Mereka tidak boleh minum anggur atau cuka yang dibuat dari minuman keras. Mereka tidak boleh minum jus buah anggur atau memakan buah anggur atau kismis. Mereka tidak boleh makan sesuatu yang berasal dari buah anggur selama masa pemisahan diri itu. Mereka tidak boleh memakan bibit atau kulit dari buah anggur. Mereka tidak boleh memotong rambutnya selama masa pemisahan itu. Mereka harus kudus sampai masa pemisahan itu berakhir. Mereka membiarkan rambutnya panjang. Rambutnya adalah bagian dari janjinya kepada Tuhan. Jadi, mereka membiarkan rambutnya menjadi panjang sampai masa pemisahan itu berakhir. Jika kamu bernazar, kamu tidak boleh mendekati orang yang mati selama masa pemisahan itu. Kamu telah memberikan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, kamu tidak boleh membiarkan dirimu najis dengan menyentuh mayat, walaupun itu mayat ayah atau ibumu, saudara atau saudarimu. Hal itu adalah disebabkan rambutmu ada di atas kepalamu yang telah kamu berikan kepada Allah. Selama kamu di bawah sumpah, kamu suci di dalam Tuhan. Jika kamu bersama orang ketika mereka mati secara tiba-tiba, kamu menjadi najis dan kamu harus mencukur rambut dari kepalamu. Lakukanlah itu pada hari ketujuh dari upacara pembersihanmu ketika kamu dibersihkan. Dan pada hari kedelapan, bawalah dua burung tekukur atau dua burung merpati muda dan berikan kepada imam di pintu masuk kemah pertemuan. Kemudian imam itu mempersembahkan seekor sebagai kurban penghapus dosa dan seekor lagi sebagai kurban bakaran. Kurban bakaran itu menjadi tebusan atas dosa karena menyentuh mayat orang mati pada masa pemisahan khusus. Kemudian kamu berjanji lagi untuk memberikan rambut di kepalamu sebagai pemberian kepada Allah. Artinya, kamu memberikan dirimu lagi kepada Tuhan untuk pemisahan diri yang lain. Kamu membawa domba jantan berumur satu tahun sebagai kurban penghapus Allah. Kamu mengulang lagi masa pemisahan yang baru mulai dari awal. Kamu melakukannya karena kamu telah menyentuh mayat orang mati sewaktu pemisahan pertama itu. Setelah masa bernazarnya berakhir, orang yang bernazar itu harus pergi ke pintu masuk kemah pertemuan dan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kurbannya terdiri dari seekor domba jantan yang berumur satu tahun dan tidak bercacat untuk kurban bakaran. Seekor domba betina yang berumur satu tahun dan tidak bercacat untuk kurban penghapus dosa. Seekor domba jantan yang tidak bercacat untuk kurban persekutuan. Satu keranjang roti yang tidak beragi yang dibuat dari tepung halus yang dicampur dengan minyak. Minyak itu ditaruh di atas roti. Kurban sajian dan kurban minuman adalah bagian dari pemberian itu. Imam membawa kurban-kurban itu kepada Tuhan lalu imam membuat kurban penghapus dosa dan kurban bakaran. Ia akan mempersembahkan sekeranjang roti tidak beragi kepada Tuhan. Kemudian dia menyembelih domba sebagai kurban persekutuan kepada Tuhan dan diberikannya kepada Tuhan bersama kurban sajian dan kurban minuman. Orang yang bernazar itu pergi ke pintu masuk kemah pertemuan. Di sana mereka mencukur rambutnya yang telah dibiarkannya tumbuh untuk Tuhan. Rambut itu dimasukkan ke dalam api yang menyala di bawah persembahan kurban persekutuan. Setelah orang yang bernazar memotong rambutnya imam memberikan kepada mereka bahu domba jantan yang direbus sepotong roti besar dan roti tipis dari keranjang. Kedua roti itu tidak beragi. Imam mengangkat semuanya untuk menunjukkannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Semuanya itu suci dan menjadi milik imam. Juga dada dan paha domba jantan semuanya juga milik imam. Setelah itu orang yang bernazar dapat minum anggur. Inilah peraturan bagi orang yang memutuskan untuk mengadakan sumpah nazar. Mereka mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tetapi mereka dapat memberikan lebih daripada itu kepada Tuhan. Jika mereka berjanji mau memberikan lebih banyak, mereka harus melakukannya. Tetapi paling tidak mereka memberikan yang telah terdaftar dalam peraturan nazar itu. Berkat Imam Tuhan berkata kepada Musa, Katakan kepada Harun dan anak-anaknya bahwa inilah caranya mereka memberkati orang Israel. Mereka berkata, Semoga Tuhan memberkati dan melindungimu. Semoga Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kemurahannya kepadamu. Semoga Tuhan mengabulkan doamu dan memberi damai sejahtera kepadamu. Kemudian dia mengatakan, Dengan cara itu, Harun dan anak-anaknya menggunakan namaku untuk memberkati orang Israel. Dan aku akan memberkati mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.